Kita berada di kawasan Taman Nasional Gunung Loser dalam upayaan BUMC yang terkenal dengan orang-orang tanah di selama dunia. Ini adalah upaya kami yang dikenal kami untuk memperkenalkan BUMC, BUMC dan OIC, sehingga tahun 2017. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser serta Mitraya San Ecosystem Loser dan Orangutan Information Center Melokasliarkan satu orangutan betina di kawasan Taman Nasional Gunung Loser Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Orangutan berumur 13 tahun ini dinamakan Maria. Setibanya di ekowisata aras Nepal Desa Bukit Mas Besitang, kami mengangkut Maria menuju kapal kayu bermotor. Selanjutnya, kami menyusuri sungai Taman Gunung Loser menuju lokasi untuk kelepasan orangutan Sumatera. Perjalanan lima jam dari desa terakhir di aras Nepal, dengan kondisi medan yang sulit membuat pin pelepasan berji baku ekstra. Orangutan Sumatera yang nama Maria ini sudah lima kali dilepas seliarkan alam bebas. Namun dengan sendirinya, ia kembali keluar dan memasuki perkampungan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Loser Kejamatan Mas Sintang. Padahal ini merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan orangutan tersebut. selamat menikmati. Bersambungan Anda berjalan dengan kesehatan orangutan. Para tugas BWDSDA Sumatera Utara bersama tim lainnya akhirnya berhasil melepasliarkan Maria. Dihabitan asli orangutan Sumatera, kami pun berharap Maria mampu beradaptasi dengan cepat. Maria ini sudah enam kali kita evakuasi dari tubuh masyarakat, kita kemasukan ke hutan, kembali lagi dia ke tubuh masyarakat, dan ini adalah upaya yang terakhir kali, ke enam kalinya. Semua sudah melalui proses sesuai dengan protap penanganan COVID, dan Maria juga sudah kita periksa, dia negatif, sehingga bisa kita lepasliarkan. Ini adalah titik paling jauh yang pernah kita coba lepasliarkan Maria, sehingga enam kali tersepasliarannya. Harapannya mudah-mudahan bisa survive, karena kita perjalanan kurang lebih ke lokasi ini lima jam, sampai dari titik terakhir pemerintahan mobil sampai ke muara sungai Besitang ini, lima, enam jam lah sampai. Maria sudah dilakukan tes untuk COVID-19, dan hasilnya non-reaktif, jadi sehingga bisa langsung segera dirilis, kemudian untuk kondisi secara fisik, dia sehat, kisinya juga sangat baik, memang ada beberapa peluru di hidup badannya, tapi itu sepertinya bekas dari beberapa konflik yang lalu. Secara fisik, secara ini, dia sangat baik, dan sangat menginginkan untuk kita pasir. Untuk lokasinya, ini memang habitat dari orang hutan Sumatera, jadi kalau dari kecukupan makan dan yang lain-lain, sangat mencukupi sekali. Harapannya sih tidak, tidak terjadi konflik kembali, karena juga ini lokasi yang dipilih juga sudah dilakukan, dan evaluasi secara mendalam, jauh dari permukiman, dan ada barier berupa sungai Besar. Setelah melepas liarkan Maria, kami pun akhirnya berpegas untuk pulang. Semoga Maria selalu sehat dan mampu beradaptasi.